Ditumnya menetapkan anak yang bernama ini dihasil oleh Bapak Isar Petitum. Nah soalnya itu udah putus pada itu baru permohonan dia di dalam Petitumnya dia menginginkan bahwa anak perwariannya jatuh ke Bapak Isar. Oh berarti itu adalah isi dari Petitum atau permohonan? Isi dari permohonannya Petitum. Ya Pak gimana nih Pak? Bagaimana sempat beredar adanya pemberitahuan soal putusan daripada pengadilan? Mungkin anak dari pengadilan agama juga juga. Gimana nih Pak? Sejauh ini dari pihak pengadilan agama apa yang memutuskan? Apakah benar sudah ada putusan daripada pengadilan? Jadi perwarian dari anak darah mahrum Pak Isar dan Bibi itu baru daftar. Baru daftar tanggal 15 November. Belum ada putusan. Sidangnya pun belum. Sidangnya nanti hari Selasa tanggal 30 November. Itu baru sidang. Berarti kemarin yang tersebar itu isinya dari gugatannya atau seperti apa Pak? Isi gugatan mungkin para netizen atau ada yang baca mungkin misalkan di SIPP itu bisa dibuka. Jadi permohonan dari Pak Faisal bahwa di situ di Petitumnya menetapkan anak yang bernama ini diaksum oleh Pak Faisal. Nah seolah itu sudah putus pada waktu baru permohonan dia di dalam Petitumnya dia menginginkan bahwa anak perwariannya jatuh ke Bapak Faisal. Oh berarti itu adalah isi dari Petitum atau permohonan? Isi dari permohonannya Petitum seperti itu. Seperti itu. Nah berarti sejauh ini apa aja sih Pak yang digugat dari Bapak Faisal sendiri ada berapa gugatan Pak? Ada dua gugatan. Bukan gugatan ya. Permohonan. Kita alurkan permohonan. Permohonan. Atau istilahunya itu volunteer ya. Satu permohonan perwalaian anak. Atau hak asuh anak. Yaitu nomor 482. Itu permohonan perwalaian anak. Dimana saya lihat di SIPP itu bahwa Pak Faisal memohon bahwa anak itu akan diaksum dibeli oleh dia. Yang kedua nomor 483 yaitu penetapan ahli waris. Yang ahli waris mengajukan permohonan bahwa ahli waris dari Bibi adalah Pak Faisal sama istrinya itu Ibu Dewi dan anaknya yang anak Al-Maholong yaitu Gara. Sekelihatan ini digabung itu. Digabung dengan penetapan ahli waris dari Bapaknya Panessa yaitu Pak Dodi. Jadi juga disitu ada petitumnya menetapkan waris ahli waris dari Mahabung Panessa adalah Pak Dodi dan Gara. Nah yang itu pada tanggal berapa permohonan itu masuk? Barang tanggal tanggal 15 November 225. Yang datang ke sini dan mengajukan? Yang mengajukan ke sini adalah Pak Faisal langsung. Oh jadi penjelasan dari kemarin isi pemberitaan itu berarti tidak benar ya Pak Faisal? Belum, tidak benar. Sidang aja juga belum bagaimana putusnya. Sidang aja belum, sidang kita tanggal 30. 30 bulan ini ya Pak? Iya, belum mulai hari Selasa. Itu diwajibkan semua datang? Semua hadir atau seperti apa Pak? Terutama pemohonnya Pak Faisal wajib datang. Kalau tidak datang dia tidak sungguh-sungguh. Putusannya lain. Harus datang. Nah Pak tadi di penetapan ahli waris, Pak mengatakan ada nama Pak Dodi juga orang-orang dari Panessa itu dituliskan disitu oleh Pak Faisal atau seperti apa Pak? Di Haji Faisal memohon penetapan ahli waris dari Bibi dan juga ahli waris dari Panessa. Dia digabung disitu. Digabung disitu. Digabung. Tapi pemohonnya hanya Pak Haji Faisal? Pak Haji Faisal pemohonnya. Pak sedikit dong kalau misalkan. Kalau misalkan Pak Haji Dodi juga kan kabarnya mengajukan juga gitu di PA Pusat. Itu gimana sih Pak? Dalam prosesnya secara strukturalnya seperti apa? Ya boleh-boleh aja. Tapi nanti mereka akan menjawabnya sih. Nanti ada putusannya. Apakah yang diutamakan atau yang lebih dahulu kan PAJC. Dulu kan lebih dulu nanti salah satunya mungkin harus dicabut dan sebagainya. Kalau pengadaan nanti ada tindak lanjutnya. Tapi tidak mungkin ada dua dayanya yang mengajukan. Nanti kalau sudah mengajukan di sini ke ini, di sana ke sana beda-beda. Dan nanti salah satu ada tindakan berikutnya. Berarti nanti mengikuti prosesnya aja Pak ya? Kalau memang keduanya sudah mengajukan permohonan. Nanti di persediaannya seperti apa? Nanti ada prosesnya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.